Gejolak ekonomi dan politik mewarnai setahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah survei juga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja Jokowi-JK, anjlok. Akankah presiden pilihan rakyat ini berhasil membalik keadaan di tahun kedua? Pada hari Selasa 20 Oktober kemarin, pemerintahan Jokowi-Dodo Yusuf kalah genap berusia satu tahun. Duet yang diusung koalisi Indonesia hebat ini memenangkan 53,19 persen suara rakyat pada pemilu presiden 2014. Jauh melampaui raihan suara pasangan Prabowo-Hatta dari Koalisi Merah Putih yang mentok di 46,81 persen saat penghitungan suara Usai. Usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK membentuk Kabinet Kerja. Slogan mereka pun sangat penuh optimisme, yakni kerja, kerja, dan kerja. Sejumlah target dicanangkan. Target pertama adalah pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam tiga tahun mendatang. Sebagai langkah awal untuk tahun 2015, Jokowi mempidik pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Sayangnya, hingga Oktober 2015, target ini sepertinya sulit tercapai. Gejolak ekonomi global membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 dan kuartal 2 cuma berkutat di level 4,71 persen dan 4,67 persen. Meski tersendat, Jokowi pada Agustus silah menegaskan optimismenya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Menurut Jokowi, geliat pertumbuhan mulai meroket pada bulan September, Oktober, dan November. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni, Juli, itu baru mulai. Emang itu mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini-gini. Ngebut, Pak. Ngebut, Pak. Ngebut, Pak. Bahkan hingga akhir 2015, paling mentok di 4,9 persen. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi dan ambruknya nilai tukar rupiah hingga melewati level 14.200 rupiah per dolar, Presiden Jokowi secara kontinu merilis lima paket kebijakan ekonomi. Suasana lantai bursa selama setahun juga mengalami sejumlah goncangan. Berdasarkan data Bloomberg, indeks harga saham gabungan IHSG saat pelantikan Jokowi-JK ditutup naik 0,23 persen ke level 5.040,53. Jokowi Efek bahkan pada 7 April 2015 sempat mengerek IHSG ke level tertinggi sepanjang sejarah, yakni di level 5.523,29. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Tekanan pasar global membuat IHSG sejak Mei 2015 terkulai. Puncaknya, IHSG terbenam di level paling rendah dalam setahun terakhir ke angka 4.120,50 pada 28 September 2015. Tepat setahun usai pemerintahan Jokowi, IHSG berkutat ke level 4.585,82, atau mengalami penurunan 9 persen dibanding saat pelantikan. Selain masalah belitan ekonomi, era pemerintahan Jokowi-Dodo juga diwarnai kegaduhan politik yang akut. Setahun pertama, publik menyaksikan gesekan hebat kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, juga kisru partai politik yang berujung dualisme kepengurusan. Kondisi yang berat ini tak pelak membuat kepuasan masyarakat pada duit Jokowi-JK menurun tajam. Menurut survei Indobarometer yang digelar jelan setahun era Jokowi-JK, tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja mereka hanya 46 persen, sementara yang tidak puas sebesar 51,1 persen. Padahal, 6 bulan silam, tingkat kepuasan publik masih di angka 57,5 persen. Pada survei tersebut, Indobarometer juga menyoroti kinerja dan popularitas para menteri kabinet kerja, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri hanya 37,1 persen, dan yang tidak puas 46,7 persen. Selain lembaga survei, penilaian kinerja juga diungkapkan para politisi. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, misalnya. Meski partainya merupakan pengusung Jokowi, namun tanpa sungkan, Surya Paloh hanya memberi nilai 6,5 dari skala 10 untuk setahun pemerintahan Jokowi. Menurut Surya Paloh, kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil jadi penyebab utama tidak maksimalnya pemerintah Jokowi. Memang saya harus menyatakan, belum mencapai angka yang hebat. Itu harus jujur. Jadi kalau kami bilang dari 1 ke 10 berapa ya angkanya? Nah cepat sih pertanyaan kamu. Belum 8 lah, 7 juga belum. Jadi berapa? 6,5. 6,5. Itu saran, pandangan, advice. Juga juga diberikan dari bahagian daripada dukungan itu. Nah, pemerintahan Jokowi kita ketahuin. Ini baru berdian satu tahun. Tapi ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Kita harus diselidikan kesempatan kepada pemerintahan ini untuk bisa meningkatkan output kinerja yang dihasilkan setelah satu tahun pasal pemerintahan ini. Mahasiswa di beberapa daerah bahkan menggelar unjuk rasa tepat di usia satu tahun pemerintahan Jokowi JK. Di Semarang, mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi gagal membangun Indonesia lebih baik. Sementara di Padang, mahasiswa menilai pemerintah gagal melakukan perbaikan dalam berbagai bidang. Untuk mengkritik pemerintahan Jokowi JK, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Menurut mahasiswa, Jokowi JK gagal memimpin negara. Dalam orasi dan poster, serta spanduk yang mereka bawa, sebagai pemimpin negara, Jokowi dianggap belum mampu mengatasi sederet persoalan bangsa. Sudah setahun ini, tidak ada apa namanya, mengalami peningkatan-peningkatan akan, tapi mengalami stagnasi. Demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi JK juga digelar ratusan mahasiswa di Padang, Sumatera Barat. Seperti rekannya di Semarang, mahasiswa menilai Jokowi JK gagal menjalankan pemerintahan di berbagai aspek. Unjuk rasa diwarnai aksi saling dorong dan penyegelan gedung dewan sebagai simbol matinya suara rakyat. Menurut mahasiswa Padang, kelemahan nilai tukar rupiah dan kabut asap yang tak kunjung bisa diatasi melengkapi derita rakyat beberapa bulan terakhir. Kita katakan bahwasannya ekonomi saat ini. Ekonomi yang rupiah melemah, walaupun sekarang sudah 3.200-an, tapi tetap melemah. Bahkan dalam segi lingkungan, Jokowi sangat bela-belaan untuk piala presiden. Sekian dana dikutukkan. Tapi untuk asap saja, ini masih tawar-menawar. Tidak ada tindakan nyata yang diberikan. Sehingga saat ini asap bisa kita rasakan langsung. Bukan hanya di Rio, di Sumsel, di Jambi, bahkan di Sumbat pun kita rasakan. Setahun memimpin Indonesia harus diakui Jokowi-JK menjalani era penuh tantangan. Ada sejumlah poin merah, tapi ada juga beberapa hal positif. Upaya percepatan program pembangunan setidaknya terlihat dari sejumlah proyek infrastruktur yang kini giat dijalankan. Mulai dari proyek MRT yang akan mengurai kemacetan di Jakarta, pembangunan sejumlah bendungan, proyek jalan tol Trans Sumatera, hingga proyek listrik 35.000 megawatt. Setahun pertama sudah dijalani dan masih 4 tahun tersisa yang akan jadi ajang pembuktian bahwa rakyat pada pemilu 2014 lalu tidak salah memilih Jokowi-JK.